Halo Pioner, apa kabar? Kembali lagi bersama Hirata Channel. Kabar baik di sini, semoga kabar baik juga buat semua Pioner yang ada di seluruh dunia tentunya. Kita memasuki pertengahan Juni serta kuartal kedua pada tahun 2024. Seperti biasa, kembali berhembus angin segar dari Pioner yang berharap untuk terrealisasinya Open Network tahun ini. Seperti yang beredar, kabar ekspektasi tersebut itu mengarah pada 28 Juni bulan ini, saat video ini dibuat ya. Mari kita lihat dan kita akan cek fakta tersebut. Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di subscribe. Oke, subscribe ya. Pada dasarnya, beredar kabar tersebut itu semakin ramai, mengingat keinginan Pioner global pada saat ini adalah merealisasikan Open Network yang dibicarakan oleh core team akan terjadi pada tahun ini. Meskipun, waktu tepatnya tidak pernah ada yang tahu, melainkan hanya keterangan tahun 2024. Sehingga sepanjang kuartal pertama dan kedua spekulasi ini sering bermunculan. Tetapi, core team sudah sangat jelas menyampaikan jika Open Network akan terlaksana pada 3 syarat kondisi yang harus terpenuhi. Dan hingga saat ini belum ada keterangan akan hal tersebut. Tetapi menariknya, banyak informasi yang misterius yang keluar dan datang dari moderatornya. Salah satu yang kita dapat adalah dari salah satu pengguna X yang dengan berani menyatakan bahwa akan ada informasi yang besar pada bulan ini dan juga menyebutkan bahwa core team pada saat ini tidak sedang berada di California. Dan menariknya adalah bahwa akan banyak berita datang dari mana-mana serta beberapa kerjasama akan terungkap. Nama-nama besar akan bermunculan dan akan diadopsi pada bulan ini. Pesan ini disampaikan oleh seorang moderator dengan akun bernama God of Thunder Mejolnir. Bahkan salah satu akun yang memposting informasi ini dengan berani dan menyampaikan bahwa jika pin network tidak go public dalam artian Open Network bulan ini, maka si pemilik akun ini akan berhenti mempublish berita di X. Itu adalah komitmen yang disampaikan pada platform X. Maka kita akan sama-sama saksikan ya untuk akun tersebut, apakah benar dan jika salah berani mengambil komitmen tersebut? Dan tentunya ini sungguh statement yang sangat berani ya mengingat pada informasi tersebut tidak dijelaskan kapan waktu detailnya. Tetapi kembali lagi, ini hanya kabar dan berita yang terkadang belum dipastikan kebenarannya. Dan jika sesuatu benar dan terjadi pada bulan ini, mari kita syukuri bersama-sama dan sambil menunggu hal tersebut, mari kita tetap melakukan penambangan dan selalu mengikuti instruksi dari core team. Pada sisi lain, kita menemukan fakta atau informasi tambahan jika Central Bank Payment Conference yang diselenggarakan di Malaysia itu pada bulan ini sedang berlangsung dari 10 sampai 12 Juni 2024. Dan ada satu pernyataan menarik dari seseorang prihal cross-border payment ini, kalau memang diperluas, arti dari cross-border payment adalah pembayaran lintas batas ya. Dan informasi ini melalui akun X, Daniel Venelus 2, bahwa cross-border payment atau transaksi by order itu terdiri dari 4. Pertama, P. Kedua, Bitcoin. Ketiga, ETH. Keempat, XRP. Dan untuk informasi perihal cross-border payment ini, kami akan buatkan pada video berikutnya ya, terpisah, karena memerlukan pembahasan yang panjang dan lebar. Karena hingga saat ini, konferensi tersebut baru saja selesai dan kami akan update perihal hasilnya. Serta kita akan lihat korelasi yang menarik dari proses pembayaran lintas batas ini. Like jika suka video ini, jangan lupa komen jika ada masukan. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan di-share dan bagikan sehingga manfaatnya untuk hal layak ramai semakin luas. Silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum subscribe dan belum menyalakan notifikasinya. Kita kembali kepada informasi bulan ini. Jika melihat kondisi hingga kuartal kedua bulan Juni ini, Core Team hanya baru sebatas memberikan update perihal kondisi kedua, yaitu update KYC dan migrasi, serta update perihal mainet checklist dan perubahannya. Sedangkan di sisi lain masih ada desentralisasi aplikasi yang memiliki target 100 verified aplikasi untuk ekosistem P. Dalam hal ini menurut informasi dari Core Team, itu baru hanya sekitar 50 desentralisasi aplikasi yang terdata dan terverifikasi untuk ekosistem P. Ada spekulasi lanjutan perihal kenapa Core Team tidak banyak membahas bagian ini. Melainkan yang dibahas adalah perihal KYC dan migrasi itu sendiri. Jawabannya adalah karena untuk menuju open mainet dan bisa terrealisasi adalah perihal KYC dan migrasi. Karena KYC sendiri merupakan salah satu pembeda dari desentralisasi Pi Network yang mengusung tagline untuk anti-money laundry atau pencucian uang. Karena semua pengguna Pi Network dengan KYC adalah orang asli dan ada identitasnya. Selain itu, kenapa perlu migrasi yang cukup besar? Dan jawaban yang paling otentik adalah untuk memastikan distribusi koin yang ditambang sudah terrealisasi dan didistribusikan kepada orang yang tepat dengan mengikuti protokol dan konsensus yang berlaku tentunya. Sedangkan untuk aplikasi atau ekosistem pendukung lainnya tidak dibahas dalam hal ini adalah karena dengan angka 50 desentralisasi aplikasi itu baru hanya sekitar 50% tentunya. Lalu bagaimana dengan 50% sisanya? Faktanya adalah sisanya akan disuplai dan dibuat oleh core team itu sendiri dengan aplikasi buatan core team yang akan disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem untuk penunjang Pi Network dalam penggunaan keseharian kedepannya. Tentu hal ini merupakan hal yang baik karena core team sendiri yang akan mengetahui arah dan tujuan kedepannya serta disesuaikan dengan ide dan gagasan awal Pi Network karena dengan hal tersebut tentunya akan lebih baik. Karena jika kemudian dilepas atau tidak sesuai dengan gagasan awal maka yang ditakutkan adalah aplikasi dengan berbagai macam spekulasi seperti saat ini. Dan kedepannya jika sudah lengkap ekosistemnya maka para pengguna Pi akan mudah untuk mendevelop atau mengembangkan aplikasi-aplikasi tersebut. karena yang sifatnya open source atau sumber terbuka seperti yang kita lihat pada GitHub akhir-akhir ini. Demikian yang dapat kami rangkum untuk kuartal kedua tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna untuk menentukan sikap kita kedepannya perihal Pinetto. Dan jangan lupa akan segera kami upload info dan video terbaru seperti yang kami informasikan perihal Cross Border Payment Conference pada money research yang terjadi atau sedang melakukan konferensi di Malaysia tanggal 10 hingga 12 Juni. Tetap share informasi dari akun ini dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih yang sudah menyimak hingga selesai. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang dan yang terpenting rasa bahagia selalu kita dapatkan. Salam sehat, goodbye adios para piner semua. See you. Sub indo by broth3rmax